Intro Gupati Sidrap Haji Dholah Mando mengunjungi kediaman AAN Nur Pratama Boca kelas 5 SD yang menjadi tulang punggung keluarganya di Desa Bapangi, Kecamatan Pancalautang Kamis 27 Februari 2020 Dholah didampingi Kabakesra Sidrap Haji Bahtiar Camat Pancalautang Muhammad Basri Kades Bapangi Haja Rustina Tapa serta PLT Kepala Puskesmas Biloka Bahtiar AAN harus menjadi tulang punggung keluarga sebagai buru batu bata menggantikan peran ayahnya yang lumpuh setelah mengalami kecelakaan kerja Bahri, ayah AAN, bercerita menderita lumpuh sejak 6 tahun yang lalu Ia mengatakan saat kerja angkat bata papan tempat yang ia pijak patah sehingga ia terjatuh dan tertimpa batu bata Sejak saat itu dia tidak bisa berjalan Dokter mengatakan tulang belakangnya patah tidak berapa lama istrinya meninggalkannya bersama AAN Dalam kesempatan itu Dola Mando mendoakan Bahri segera diberi kesembuhan sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan Dola menambahkan semoga bisa membantu keluarga Pak Bahri Soal AAN, Dola akan membantu menyekolahkannya Pak Dola juga berpesan kepada aparat desa, kecamatan, dan petugas kesehatan untuk selalu mengontor kesehatan Pak Bahri dan keluarganya Tim Liputan AJP News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!